Lazis Mupati menggelar kegiatan Muharram Ceria, Muharram Merdeka di Masjid Mohdalan pada hari Jumat Siang. Kegiatan ini disenggarakan di awal bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini dilaksanakan di akhir bulan Muharram agar pertempatan dengan peringatan hari kemerdekaan. Dalam kegiatan ini, Lazis Mupati memberikan santunan kepada 110 anak yatim. Manager Lazis Mupati, Lodfi Wildari, berharap, Melalui kegiatan ini anak-anak yatim dan du'afa dapat merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan sekaligus memperingati bulan Muharram dengan ceria. Jadi kita Lazis Mupati hari ini mengadakan kegiatan Muharram Ceria, Muharram Merdeka. Kenapa ada merdekanya? Karena kita sebarangkan di awal Agustus. Sehingga Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Sehingga kita meskipun di akhir Muharram tetap kita mengadakan kegiatan ini supaya bertepatan dengan hari kemerdekaan. Jadi memang biasanya orang Muharram itu kan kegiatannya sesuai dengan hari yatim. Kita mempasi dengan hari kemerdekaan. Selain santunan, Panitia juga menggelar berbagai games dengan tujuan untuk membahagiakan anak yatim dan du'afa di hari kemerdekaan. Tim Liputan, Cahaya TV